Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Kali ini kita akan melanjutkan Pelajaran kita tentang Logaritma yaitu dengan topik Persamaan Logaritma Marilah kita mulai Persamaan Logaritma itu secara umum Terdapat dua model yaitu Model pertama A sama dengan B Dan model kedua adalah Persamaan Logaritma yang bisa dibawa Ke persamaan linier Atau persamaan kuadrat Untuk yang model pertama Yaitu A sama dengan B Itu ada dua model yaitu Yang pertama Log B basis A sama dengan Log B Log C basis A Dengan tentuan A B C Lebih dari 0 dan A Tidak sama dengan 1 Kemudian model kedua Log C basis A sama dengan Log C basis B Dengan A B Dengan A B C Lebih dari 0 A B tidak sama dengan 1 Bila kita perhatikan untuk yang model A ini Basisnya sama yaitu Sama Sama A kemudian Nomersnya yang berbeda Ruas kiri Nomersnya adalah B Ruas kanan Nomersnya adalah C Kemudian model yang kedua Yang sama itu adalah Nomersnya sedangkan basisnya Berbeda Di sini nomersnya adalah C Nomersnya adalah sama-sama C Kemudian basisnya Ruas kiri Basis A Dan ruas kanan Basis B Kemudian syarat-syarat ini Ini tidak perlu dihafal Ini Intinya bahwa Semua Basis dan nomers itu Lebih dari 0 Atau positif Jadi A Ini adalah Basis Ini harus positif Kemudian B Dan C ini nomers Juga harus positif Jadi semua harus positif Kemudian ditambahkan Lagi syarat Bahwa Basis Tidak boleh Sama dengan Satu Jadi semua ini Harus positif Dan ditambah lagi Basis Harus Tidak boleh Sama dengan Satu Itu kuncinya ya Nah untuk selanjutnya Kita akan Membakas dulu Contoh soal Dan pemakasan Model Persamaan Logaritma Yang model Satu A Yaitu Log B Basis A Sama dengan Log C Basis A Ini adalah Konsepnya Jika Log B Basis A Sama dengan Log C Basis A Maka B Sama dengan C Atau Boleh dikatakan Bila Basisnya sama Maka Nomersnya Juga harus Sama B Sama dengan C Dengan ketentuan A B C Lebih dari Nol Dan A Tidak boleh Sama dengan Satu Contoh soalnya Akan kita Bagas Sebanyak Enam Soal Tentukan Himpunan Penyelesaian Persamaan Berikut Nomor Satu Log 2X Plus 1 Basis 2 Sama dengan Log 7 Basis 2 Sampai dengan Soal Nomor 6 Oke Kita Bagas Satu Per Satu Kita Mulai Dari Log 2X Basis Log 2X Plus 1 Basis 2 Sama dengan Log 7 Basis 2 Kalau kita Perhatikan Ini Basis Sudah sama Yaitu Sama Sama 2 Maka Nomor Snya Juga Harus Sama Untuk Ruas kiri Nomor Snya adalah 2X Plus 1 Sedangkan 2 Sekanan Nomor Snya adalah 7 Maka 2X Plus 1 Sama dengan 7 Ini 2X plus 1 Sama dengan 7 Kemudian kita Proses Kita lanjutkan Perhitungan Menjadi 2X Sama dengan 7 Min 1 Ini plus 1 di ruas Kiri Menjadi Min 1 di Ruas Kanan Kemudian 7 Kurang 1 Sama dengan 6 Sehingga 2X Sama dengan 6 Kemudian X Sama dengan 3 Setelah Kita Menyelesaikan Bentuk Yang paling sederhana Yaitu X Sama dengan 3 Selanjutnya 3 ini Kita Cek kembali Kita Substitusikan Kepada Persamaan Apakah Nanti Ini Numers Lebih Dari 0 Ataukah Kurang Dari Atau Sama dengan 0 Bila Lebih Dari 0 Maka Perhitungan Yang Paling Sederhana Ini Merupakan Penyelesaian Sekarang X Sama dengan 3 Kita Coba Substitusikan Ke Dalam Numers Jika X Ini Kita Ganti 3 Maka Numerus Untuk Ruas Kiri Jadi 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Kemudian Ditambah 1 Sama Dengan 7 Maka Numerus Bernilai Positif Nah Karena Ini Memenuhi Syarat Maka X Sama Dengan 3 Ini Merupakan Penyelesaian Kemudian Kita Cek Basis Sudah Positif Ya Ini Positif Ini Positif Penum Merus Yang Sebelah Kanan Juga Positif Kemudian Bila 3 Kita Masukkan Kedalam Numerus Pada Bentuk Log Di Sebelah Kiri Hasilnya Juga Positif Dengan 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 Demikian Penyelesaian Adalah 3 Selanjutnya Kita Bakas Soal Kedua Yaitu Log 3 X B5 Basis 5 Sama Dengan 2 Bila Bila kita Perhatikan Untuk Yang Ruas Kanan Ini Bilangannya Belum Berbentuk Logaritma Itu Harus Kita Ubah Menjadi Bentuk Logaritma Sehingga Menjadi Seperti Ini 2 Ini Kita Ganti Menjadi Log 5 Pakat 2 Basis 5 Jadi Log 5 Pakat 2 Basis 5 Ini Sebenarnya Nilainya Adalah 2 Sesuai Dengan Sifat Sifat Logaritma Yang Pernah Kita Pelajari Bila Ini 2 Ini Memorongan Pangkat Kita Turun Menjadi Kali Menjadi 2 Kali Log 5 Basis 5 Dimana Log 5 Basis 5 Itu Sama Dengan 1 Sehingga 2 Kali 1 Ini Sama Dengan 2 Jadi Ini Hanya Kita Melatih Keterampilan Memanipulasi Atau Mengubah Bentuk Bilangan Menjadi Bilangan Yang Nilainya Sama Oke Setelah Ini Basisnya Sama Sama 5 Maka Numerusnya Juga Harus Sama Numerus Untuk Ruas Kiri Adalah 3x Min 5 Sedangkan Numerus Untuk Ruas Kanan Adalah 5 Pangkat 2 Sehingga Sehingga 3x Sehingga Saya ulang 5 Pakat 2 Ini Kita Kita Hitung Dulu Menjadi 25 Ya Kemudian Setelah Itu Kita Lihat Numerusnya Tinggal Kita Samakan Yaitu 3x Min 5 Sama Dengan 25 Kemudian 5 Kita Bawa Ke ruas Kanan Menjadi 3x Sama Dengan 25 Plus 5 Menjadi 3x Plus 30 X Sama Dengan 10 Kemudian Ini Kita Masukkan Atau Kita Substitusikan Ke Dalam Persamaan Apakah Numerus Ini Benilai Positif X 10 3 10 Sama Dengan 30 Dikurang 5 Sama Dengan 25 Maka Numerus Bernilai Positif Kemudian Ini Basis Sudah Positif Dan Tidak Sama Dengan Satu Maka Semuanya Sudah Memunisarat Sehingga AP Sama Dengan 10 Lanjut Untuk Penyelesaian Soal Nomor 3 Log X Basis 3 Ditambah Log X Per 1 Basis 3 Sama Dengan Log 2 Basis 3 Ini Masih Dalam Bentuk Penjumlahan Jadi Bentuk Persamaan Ini Belum Seperti Bentuk A Sama Dengan B Untuk Itu Jumlah Ini Akan Kita Manipulasi Atau Kita Hilangkan Dengan Cara Nomor Ini Kita Kalikan Seperti Yang Pernah Kita Pelajari Bahwa Kalau Bentuk Logaritma Penjumlahan Bila Disatukan Menjadi Bentuk Perkalian Menjadi Seperti Ini X Dikalikan X Plus 1 Basis 3 Kemudian Yang Ruah Kanan Tetap Yaitu Log 2 Basis 3 Oke Sekarang Nomor Rus Tinggal Kita Samakan Karena Basis Sudah Sama Yaitu Sama Sama 3 Sehingga X Kali X Plus 1 Sama Dengan 2 Kemudian Ini Kita Kalikan Menggunakan Sifat Distributif X X S Kuadrat Kemudian X Kali 1 Adalah X Ruah Kanan Tab Sama Dengan 2 Kemudian Kalau kita Amati Bahwa Ini Merupakan Persamaan Kuadrat Dimana Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat Sudah Kalian Pelajari Di Tingkat SMP Maka Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat Ruah Kanan Harus Kita Jadikan 0 Untuk Itu 2 Harus Kita Bawa Ke Ruah Kiri Menjadi Min 2 Dengan S Kuadrat Plus X Min 2 Sama Dengan 0 Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat Salah Satunya Dengan Cara Pemfaktoran Oke Kita Faktorkan Cari Bilangan Bila Dikalikan Hasilnya Min 2 Bila Dijumlah Hasilnya Plus 1 Jadi Kofasiennya Adalah 1 Tidak Ada Lain Bilangan Itu Adalah Min 1 Dan Plus 2 Jadi Min 1 Kalau Dikalikan Dengan Plus 2 Hasilnya Adalah Min 2 Kalau Min 1 Dijumlah Dengan 2 Hasilnya Adalah Plus 1 Selanjut Maka X Min 1 Sama Dengan 0 Atau X Plus 2 Sama Dengan 0 Sehingga X Sama Dengan 1 Atau X Sama Dengan Min 2 Nah Ada 2 Calon Penyelesaian Namanya Calon Belum Tentu Dua-duanya Penyelesaian Kedua-duanya Ini Kita Substitusikan Kepada Semua Numerus Kepada Semua Numerus Bahasanya Sudah Tidak Perlu Kita Kita Perhatikan Karena Sudah Lebih Dari 0 Dan Tidak Sama 1 Kita Tinggal Mengurus Numerus Nya Ini Oke Kita Coba X Min 2 Dulu X Min 2 Bila Kita Masukkan Kesini Maka Ini Nilainya Adalah Min 2 Berarti Ini Numerus Menjadi Negatif Tadi Diseratkan Bahwa Numerus Tidak Boleh Negatif Dengan Demikian Min 2 Ini Bukan Merupakan Penyelesaian Karena Tidak Memenuhi Syarat Oke Sekarang Tinggal Satu Yaitu X Sama Dengan Satu Apakah Ini Merupakan Penyelesaian Kita Coba X Sama Dengan Satu Kita Masukkan Kesini Tentu Ini Nilainya Adalah Satu Kemudian X Kita Masuk Kesini Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Positif Ini Positif Yang Ini Positif Jadi Nomor Sudah Positif Jadi Memenuhi Syarat Maka Satu Ini Merupakan Penyelesaian Dan Min Dua Bukan Merupakan Penyelesaian Dengan Hap Hanya Satu Oke Kita Lanjutkan Pembahasan Soal Nomor Empat Yaitu Log 2X Basis 3 Sama Dengan Log 25 Basis 9 Bila Kita Amati Basis Basis Pada Ruas Kiri Sama Dengan 3 Sedang Basis Pada Ruas Kenan Sama Dengan 9 Itu Artinya Basis Tidak Sama Namun Basis Ini Yang Tidak Sama Bisa Kita Buat Sama Bagaimana Caranya Lihat Di Langkah Berikutnya Yaitu Untuk Ruas Kiri Basis Yang Semula 3 Kita Pangkat Pangkatkan 2 Bila Basis Kita Pangkatkan 2 Maka Nomor Rus Juga Harus Kita Pangkatkan 2 Jadi Sama Sama Kita Pangkatkan 2 Kenapa Harus Kita Pangkatkan Yang Sama Kita Masih Ingat Di Sifat Sepaluk Alitma Bila Seperti Ini Maka Bisa Kita Ubah 2 Dibagi 2 Yaitu Pangkat Pada Memurus Dibagi Pangkat Pada Basis Yaitu 2 Per 2 Kali Log 2x Pas 1 Basis 3 2 Per 2 Itu Tidak Lain Nilainya Adalah 1 Dengan 1 1 Kali 2 Log 2x Pas 1 Basis 3 Mengalikan Dengan 1 Itu Tidak Mengubah Nilai Itulah Makanya Kita Pangkatkan Antara Numerus Dan Basis Dengan Bilangan Yang Sama Sekarang Langkah Berikutnya 3 Pangkat 2 Sama Dengan 9 Dengan Demikan Sama Basis Kiri Dan Kanan Basis 9 Kemudian Karena Basis Sudah Sama Maka Numerus Juga Harus Sama Dengan Dengan 2x Pas 1 Pangkat 2 Sama Dengan 25 Yang Kiri Ini Adalah Numerus Bentuk Log Sebelah Ruas Kiri Kemudian Yang 25 Ini Adalah Numerus Dari Log Yang Ruas Kanan Kemudian Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Berbentuk Kwadrat Ini Namanya Kwadrat Sempurna Jadi Tidak Perlu Kita Faktorkan Tinggal 2x Per 1 Itu Sama Dengan Plus Minus Akar 25 Kemudian Akar 25 Itu Adalah 5 Dengan Demikian 2x Plus 1 Sama Dengan Plus Minus Akar 5 Ini Bisa Kita Jabarkan 2x Plus 1 Sama Dengan 5 Atau 2x Plus 1 Sama Dengan Min 5 Kemudian Plus 1 Ini Kita Pindah Ke Ruas Sekarang Menjadi Min 1 Maka 5 Dikurang 1 Menjadi 4 Yang Ini Plus 1 Pindah K Menjadi Min 1 Min 5 Kurang 1 Jadi Min 6 Dengan Lugian 2x Sama Dengan 4 Atau 2x Sama Dengan 6 Dengan Demikian x Sama Dengan 2 X Sama Dengan Min 3 Jadi Ada 2 Calon Penyelesaian Yaitu 2 Dan Min 3 Kenapa Saya Sebut Calon Karena Ini Belum Tentu Merupakan Dua Merupakan Penyelesaian Oke Kita Coba Min 3 Dulu Ya Min 3 Min 3 Kita Masukkan Ke Numerus 2 Min 6 Tambah 1 Sama Dengan Min 5 Jadi Numerus Nya Bernilai Negatif Dengan Demikian Min 3 Tidak Termasuk Penyelesaian Kemudian Kita Coba Yang 2 2 2 2 Sama Dengan 4 Tambah 1 Sama Dengan 5 Dengan Demikian Hanya X Sama Dengan 2 Yang Memenuhi Syarat Sebagai Penyelesaian Dengan Demikian Penyelesaian Himpunan Penyelesaian Sama Dengan 2 Oke Kita Lanjut Untuk Membahas Soal Nomor 5 Log 2 X Min 1 Sama Basis X Min 2 Sama Dengan Log 5 Basis X Min 2 Ini Basisnya Sudah Sama Sama X Min 2 Walaupun Ini Bukan Merupakan Konstanta Pabilangan Tetap Tapi Merupakan Bilangan Yang Mengandung Variable Tetapi Ini Sudah Merupakan Basis Yang Sama Maka Nomor Rus Harus Sama Dengan 2x Min 1 Sama Dengan 5 Jadi 2x Sama 5 Plus 1 2x Sama Dengan 6 Sehingga X Sama Dengan 3 Oke Sekarang 3 Ini Kita Masukkan Ke Nomor Rus Sama Ke Basis Kita Coba Nomor 2 Kali 3 X Nya 3 2 Kali 3 Sama Dengan 6 Dikurang 1 Sama Dengan 5 Jadi Nomor Rus Sudah Memenuhi Syarat Sekarang Kita Masukkan Ke Basis X Kita Kali 3 3 Kurang 2 1 Juga Begitu Yang Kanan 3 Kurang 2 Juga 1 Dimana Basis Itu Tidak Boleh Sama Dengan 1 Dengan Demikian 3 Ini Tidak Memenuhi Syarat Kenapa Karena Basisnya Benilai 1 Bila X Dimasukkan Kedalam Basis Dengan Demikian Karena Ini Satu-satunya Calon Dan Calon Itu Gugur Dengan Demikian Tidak Ada Himpunan Penyelesaian Maka HP Sama Dengan Himpunan Kosong Keterakhir Nomor 6 Log Basis X Min 3 Sama Dengan Log 4 X Basis X Kuadrat Min 6 X Plus 9 Ini Kalau Kita Perhatikan Seakan Sepertinya Basisnya Tidak Sama Kemudian Nomor Rus Juga Tidak Sama Tapi Kalau Kita Amati Ada Hubungan Antara X Min 3 Dan X Kuadrat Min 6 X Ditambah 9 Coba Kita Ambil Dulu Basis Dari Bentuk Logaritma Di Ruas Kanan Yaitu X Kuadrat Min 6 X Plus 9 Ini Bisa Kita Faktorkan Menjadi X Min 3 Kali X Min 3 Yaitu Bilangan Cari bilangan Bila dikalikan Sama dengan Plus 9 Bila dikalikan Sama dengan Min 6 Tidak lain Min 3 Dan Min 3 Min 3 Sama dengan 9 Dan Bila dijumulahkan Sama dengan Min 6 X Min Min H Min 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 � Min Ternyata Nah, ternyata bentuknya tidak sama tetapi ada hubungan di mana yang ruas kiri ini basisnya X min 3 tetapi yang kanan basisnya X min 3 pangkat 2. Nah, untuk itu basisnya ini kita buat sama bagaimana caranya maka basis ini kita pangkatkan 2 menjadi X min 3 pangkat 2. Nah, kalau basis kita pangkatkan 2 maka numerus juga harus dipangkatkan 2 sehingga menjadi X min 2. Oke, sekarang basis sudah sama. Ketika basis sudah sama maka numerus juga harus sama sehingga X kuadrat sama dengan 4X plus 5. Nah, ini karena ini bentuk persamaan kuadrat maka ruas kanan kita jadikan 0 sehingga menjadi plus ini jadi min plus jadi min. X kuadrat min 4 X min 5 sama dengan 0 kemudian kita faktorkan cari pi dengan kalau dikalikan sama dengan min 5 dan kalau dijumpalah sama dengan min 4. Tidak lainnya adalah plus 1 dan min 5 plus 1 kali min 5 sama dengan min 5 plus 1 ditambah min 5 sama dengan min 4. Oke, dan menurut dengan bingan X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Oke, sekarang X min 1 dan X min 5 ini adalah calon penyelesaian. Nah, ini akan kita coba, kita substitusikan apakah dua-duanya ini memenuhi syarat. Kita coba min 1 dulu. Min 1 ini bila kita masukkan ke dalam numerus X maka X menjadi min 1 maka numerus menjadi negatif. Otomatis min 1 gugur sebagai penyelesaian. Kemudian 5. 5 kita masukkan di sini, 5 maka positif. Yang kanan, 4 ke 5 itu sama dengan 20 tambah 5 sama dengan 25. Oke, ini positif ya. Kemudian kita substitusikan kepada basisnya. Eh, kita ganti 5 untuk basis yang ruas kiri. 5 kurang 3, 2. Oke, memenuhi syarat. Positif. Berikutnya, 5 ini juga kita masukkan. ke basis ruas kanan. Kita ambil dulu basisnya menjadi X kuadrat min 6X plus 9. X kita ganti 5 menjadi 5 kuadrat. Dikurangi 6 kali 5 tambah 9. 5 kuadrat itu 25. Dikurangi 6 ke 5, 30. Menjadi min 5 tambah 9 menjadi 4. Jadi, basisnya ini juga bernilai positif. Di sini positif, nomor juga positif. maka 5 itu memenuhi syarat sebagai penyelesaian. Jadi, penyelesaiannya hanya 5, sedang 1 bukan penyelesaian. Sehingga HP sama dengan 5. Demikian, kita sudah membahas persamaan logaritma berbentuk A sama dengan B. Di mana basis sama, nomor rus tidak sama. Jadi, konsepnya, bila basis sama, maka nomor rus harus sama. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.